Saudara Pertamina telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mensuksesan program pengurangan subsidi BBM. Diantalai kesiapan teknis perubahan harga hingga penambahan stok dari pasokan hari biasa. Pertamina memastikan pasokan bahan bakar minyak dalam negeri aman untuk 22 hari ke depan. Pertamina telah merancang sejumlah skenario terkait kebijakan kenaikan harga BBM atau pengurangan subsidi BBM. Sejumlah kesiapan teknis seperti perubahan harga di SPBU, pengalihan titik suplai hingga penambahan stok BBM telah dilakukan. Pertamina juga telah membuat satuan tugas khusus untuk memastikan pasokan dan distribusi di masing-masing daerah tidak terganggu. Penambahan stok hingga 10% dari pasokan hari biasa diharapkan bisa mengantisipasi lonjakan permintaan. Pertamina kuncinya nanti adalah jalur distribusi tidak terganggu oleh kegiatan-giatan masyarakat seperti demo dan sebagainya. Ini justru malah yang krusial. Kalau terjadi demo yang menghambat jalur distribusi tentunya distribusi ini akan terganggu ke masyarakat. Jadi dari sisi stok saya tegaskan bahwa Pertamina saat ini aman kondisinya dan Pertamina siap untuk mendistribusikan kepada masyarakat. Sebelum keputusan pemerintah terkait pengesahan RAPBNP 2013 ditetapkan, Pertamina tidak akan membatasi pembelian minyak untuk konsumen. Di hari biasa Pertamina menyalurkan sekitar 80.000 kiloliter premium dan 43.000 kiloliter solar. Sedang konsumsi dalam negeri diperkirakan 1,3 barrel per hari. Pertamina memastikan pasokan bahan bakar minyak dalam negeri aman untuk 22 hari ke depan. Yudi Wibowo melaporkan dari Jakarta.